Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Kasus penipuan terjadi awal Juni 2021. Pelaku yang merupakan warga Kota Binjai datang bersama istrinya ke rumah orang tuanya di Desa Sialemboa Pekan, Kecamatan Teluk, Pengkudu. Modus yang digunakan pelaku menipu para korbannya, menawarkan membuat konten video dan dijanjikan viral di aplikasi TikTok. Sebelum membuat video, para korban diminta berfoto sambil memegang KTP. Usai membuat video, pelaku meminjam telepon Android warga, diduga digunakan pelaku meregistrasi data para korban. Kemudian pelaku memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah kepada para korban. Modus pelaku akhirnya disadari korbannya. Sejak 9 Juli 2021, puluhan wanita menerima pesan singkat dari salah satu situs belanja online isinya menagi hutang, dikan nilai rata-rata 500 ribu rupiah per orang. Merasa tidak berhutang, para emak-emak mendatangi Mapolres dan Bedagai melaporkan kasus. Awalnya mereka percaya karena istri pelaku warga asli desa Sialemboa Pekan, lalu pindah ke Bijai setelah menikah. Menyuruh adik Ipar, istrinya, untuk mengundang kita untuk bermain TikTok. Tapi di setiap main TikTok itu kami disuruh bawa HP Android semua, bawa KTP asli. Jadi dari kami datang. Jadi udah gitu, foto lah kami. Ini HP kita, dia pegang. Jadi kami foto ini KTP kami, begini. Jadi pas di kotak gini, nama kami tuh gini, dipoto, selesai dipoto, kita baru disuruh geleng-geleng, anggu-anggu. Nah lepas itu udah, baru digini-ginikan gini, nah kak udah siap. Kasihnya lah uang limpul, karena yang dijanjikan tadi kan uang 50 ribu, alasan dia katanya mau menukar poin. Setelah 30 hari, kita dapat tagihan lah dari kredit Pupu Bukalapak, pay letter, bahwasannya kita berhutang. Disuruh membayar hutang tadi 515 ribu. Rupanya udah gak kami bayar selama 4 hari, denda itu setelah 1 hari membengkak terus. Langsung ditelepon sama operator, ibu harus melunasi hutang, begini-begini-begini kata dia. Udah, jadi kita kan gak merasa berhutang. Jadi ya macam mana, jadi solusinya itu tadilah. Berarti kita disini udah kena tipu. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas kasus penipuan yang dialami puluhan wanita asal desa Sialambua Pekan, kecamatan Tanjung Ringin. Pihak kepolisian meminta agar melaporkan kasus dengan delik pemalsuan data secara online.